Intro Halo, dengan Bang Review disini dan kali ini aku akan mengunboxing sebuah produk dari Xiaomi jadi produk ini gak masuk secara resmi ya masuknya secara distributor dan apakah ini langsung kita buka aja kita kletek dulu plastiknya menggunakan cutter isinya apa yuk jadi ini adalah sebuah controller oke dan ini ada manualnya sepertinya bahasanya Chinese dan aku gak mudeng apa arti tulisannya ini buku manualnya ya silahkan dibaca yang bisa bahasa Cina mungkin bisa translate ya oke ya buku manualnya warna hitam dan jarang banget ya ada buku manual warna hitam dan ini dia si controllernya oke wah warnanya hitam legam kayak gini hitam semua coy dan ya mungkin agak gelap aku terangin aja ya oke udah agak terang dan ya warnanya hitam semua tombolnya hitam dan ya kesannya premium ya doff-doff gitu enak banget untuk digenggam jadi bentuknya tuh kayak perpaduan antara controller xbox sama ps2 dan wow udah dapet baterai coy dan ini apaan nih ya ini sebuah plastik oke baterainya merknya mobil merk aduh merk Mitsubishi oke baru denger ada baterai merknya Mitsubishi dan ya nanti akan aku coba masukin kesini ya langsung pasang aja ya baterainya ya oke baterainya udah kepasang dan wow lap clip dia mi tidung 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 kayak ultraman ya dan ya tombolnya khas banget kayak yang ada di controller pada umumnya dan kabarnya ini bisa digunakan untuk smartphone bisa digunakan di pc dan ya tentunya akan aku review keren banget oke tadi unboxing Xiaomi bluetooth gamepad jadi first impression aku megang si gamepad ini adalah build quality nya sangat bagus ya aku seneng banget dengan warna hitam pekatnya dan ya catnya tuh doff-doff gitu jadi sangat mulus enak banget lah pokoknya untuk dipegang dan juga beratnya pas ya untuk tombol-tombolnya tombol A, B, X, Y ini ya rada-rada glossy kemudian tombol yang di belakang ini R2, R1, L2, L1 tuh mirip kayak yang ada di PS4 ya dan ya ketika dipecat juga enak banget so harganya emang murah tapi build quality nya gak murahan ya tentunya dan Xiaomi bluetooth gamepad ini dilengkapi juga dengan geter-geter itu vibrasi kemudian ada accelerometer nya nah ini keren banget ada accelerometer nya aku penasaran game apa yang support accelerometer di Xiaomi bluetooth gamepad nanti kita cari tau ya pasti penasaran kayak gimana reviewnya langsung subscribe channel bang review jangan lupa like dan follow twitter dan instagram juga oke i'll see you again next time see ya